Masih FJP ke saya soal kawal putusan MK versus RUU perampasan aset. Ini disimak ya pelan-pelan aja nyernanya. Begini, membenturkan demo kawal putusan MK dan RUU perampasan aset itu gak nyambung. Seolah-olah mereka yang demo kemarin itu pro terhadap korupsi. Padahal yang mendukung lezim dan yang gak mendukung sama-sama korban korupsi para pejabat. Terus ada pertanyaan begini, kenapa demo perampasan aset gak seramai demo kawal putusan MK? Ya karena kasusnya beda. Bedanya dimana? Simak. RUU perampasan aset juga ada batasan waktu, kecuali kesabaran rakyat. Tapi putusan MK ada batasan waktu, yaitu pendaftaran calon kepala daerah. Kalau gak digas, rusak demokrasi. Makanya yang kemarin itu darurat, darurat demokrasi. Ngerti ya? Alhamdulillah. Nah soal perampasan aset itu kan sudah diajukan Pak Jokowi. Sampai dua kali malah kalau gak salah. Tapi diulur-ulur terus oleh DPR. Entah sampai kapan. Baru-baru ini Pak Jokowi mingung lagi soal itu. Kita balik sedikit ke yang tadi. Ngomong-ngomong kenapa RUU perampasan aset diulur-ulur, bahkan mungkin ditolak sama DPR. Isi kepala kita sama, ada kecurigaan. DPR mengulur-ulur karena mereka merasa terancam. Artinya mengulur apalagi menolak sama dengan menguntungkan mereka. Nah kira-kira kenapa mereka buru-buru banget untuk menganulir putusan MK. Gercep banget. Kenapa? Apa untungnya untuk mereka? Itu berarti dalam pandangan DPR, mematuhi putusan MK yang final dan mengikat, lebih darurat daripada RUU perampasan aset. Makanya mereka mencoba untuk menganulir. Tapi kenapa itu bisa lebih darurat daripada RUU perampasan aset? Masih tanda tanya tuh. Nah sekarang, ayo kita memikirkan nama baik Pak Jokowi yang jabatannya tinggal sebentar lagi. Bantu beliau dengan mendesak DPR untuk mengesahkan RUU perampasan aset. Bikin taga, ajakan, gaungkan. Kalian gak ingin nama Jokowi dikenang sebagai Bapak Perampasan Aset para Koruptor? Buh, keren itu. Tersema di belakang nama beliau. Jokowi, Bapak Perampasan Aset para Koruptor. Wow, gagahnya bukan apa-apa. Karena ada anggapan miring. Ah, Jokowi berani mendorong RUU perampasan aset karena dia tahu DPR gak berani. Kalau dia tahu DPR berani, mana mau dia? Masa menjebak diri sendiri? Ayo bersihkan nama beliau, bantu beliau. Gaungkan desak RUU perampasan aset sebelum jabatan beliau berakhir. Setuju gak? Setuju dong.